Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi pada hari ini dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada jujuan Nabiullah Muhammad SAW Baik dan juga terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Ibu Apotekar Syamsuri Sakri S-Farm MSI sebagai dosen pengampu pada mata kula ini Baiklah, disini saya sebagai moderator, disini saya akan memimpin jalannya diskusi yaitu terkait antiseptik saluran kemi yang dari kelompok dua yang beranggotakan Nur Aiti Nur Rafia Ramadhan Fitriani saya sendiri Hajrah Hukman Umi Kalsum Huria Fadila Rusman Endang Kurniawan Sumarti dan Nurul Hamda Ramadhani Baik, disini saya akan menjelaskan terkait definisi infeksi saluran kemi Infeksi saluran kemi adalah berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemi yang dalam keadaan normal tidak mengandung bakteri virus ataupun mikroorganisme lainnya dan yang akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain ada pun klasifikasi dari infeksi saluran kemi yang pertama adalah infeksi saluran kemi bagian bawah ini terdiri dari cystitis atau infeksi pada kandung kemi kemudian yang kedua uretritis atau infeksi pada uretra Baik, saya akan melanjutkan materi Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah suatu substansi antimikroba yang diperoleh dari zat yang berasal dari suatu mikroorganisme atau suatu zat sintetik yang dapat menghambat kerja dari suatu mikroorganisme lain Antibiotik ada yang memiliki sprek tum luas dan elektif terhadap jenis bakteri tertentu Uji sensitifitas Antibiotik Ada pun prinsip terapi antibiotik yang dimana pengobatan dengan antibiotik yang tepat biasanya sangat efektif dan aman Walaupun semua antibiotik berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan efek yang serius jarang terjadi Sebagian besar antibiotik memiliki indeks terapeutik yang lebar dosis yang menyebabkan efek yang tidak diinginkan jauh lebih besar dibandingkan dosis untuk menghambat pertumbuhan bakteri Yang selanjutnya yaitu apa itu sulfamethoxasol Nah sulfamethoxasol atau 5-metil-3-sulfanilamidaioxasol merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan sulfonamida yang merupakan golongan antimikroba yang banyak digunakan pada manusia dan juga kedokteran hewan Golongan sulfonamida ini merupakan agen pertama yang digunakan di infeksi bakteri Sulfamethoxasol merupakan struktur analog dari asam aminobenzoat yaitu paraaminobenzoic acid atau yang disingkat dengan PAB Nah obat ini juga termasuk ke dalam inhibitor kompetitif enzim bakteri di hidroptoroat sintesa yang bertanggung jawab untuk penggabungan PAB di hidrofolic acid atau asam folat Nah sulfamethoxasol ini akan memblokir sintesa asam di hidrofilik dan mengurangi jumlah metabolismenya asam tetrahidrofolat aktif yang merupakan kofaktor sintesis purin timidin dan DNA Golongan obat Golongan ini digunakan untuk pengobatan infeksi saluran seni karena cepat diabsorpsi dalam saluran cerna sedang ekskresi melalui ginjal lambat sehingga kadar obat di ginjal cukup tinggi Sulfamethoxasol bekerja dengan cara mengganggu proses pembentukan asam folat asam folat merupakan salah satu zat yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang tanpa asam folat pertumbuhan bakteri akan terhambat teknisme kerja dari sulfonamid menghambat di hidropteroat sintesa dan produksi folat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri sulfonamida mampu menghambat bakteri gram positif seperti staphylococcus SP dan bakteri gram negatif enteric seperti E. coli klipsila, pneumonia, salmonella, singela dan enterbacter SP aktivitas kurang baik terhadap anaerob sulfonamida oral dapat diserap lambung dan usus kecil kemudian didistribusikan secara luas ke jaringan dengan cairan tubuh termasuk SSP serapsosinal, placenta dan janin kombinasi trimetoprin sulfametazole merupakan obat pilihan untuk infeksi pehumositis, girovensi, toksoplasmosis dan nokardiosis baik disini ada absorpsi sulfametazole absorpsinya itu dalam saluran cerna cepat dan sempurna dan 70% terikat oleh protein plasma dalam darah 10-20% obat terdapat dalam bentuk terasetilisasi kadar plasma tertinggi dicapai dalam 4 jam setelah pemberian secara oral dengan waktu paroh 10-12 jam dengan dosis awal 2 gram kemudian diikuti dengan 1 gram 2-3 kali sehari sampai infeksi terkendali sekian dari saya yang kelima disini yaitu CH3 nya ini tetap mengikat dengan beberapa sudut heksagon yaitu tetap nitrogen dan mengikat lagi dengan CH3 dari sudut dari sudut heksagon ini untuk namanya itu sulfametazine PKA nya itu 7,4 dan pengikatan proteinnya ini 66% waktu parohnya 7 jam untuk yang terakhir yaitu CH3 nya disini mengikat yang sebelah sudut sebelah sudut sebelah kanannya untuk sudut sebelah kanan dari heksagon mengikat nitrogen dan mengikat juga dengan CH3 lalu disambung lagi dengan nitrogen untuk nama obatnya ini sulfasomi idin PKA nya itu 7,4 pengikatan proteinnya itu 67% untuk waktu paroplasma nya itu 7,5 mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke moderator baik selanjutnya yaitu struktur aktivitas turunan sulfanomida antimikroba yang pertama yaitu dimana R disini yaitu hidrogen dan R plus nya itu tetap hidrogen nama obatnya itu sulfanilamid PKA nya itu sebesar 10,5 dan untuk pengikatan proteinnya itu sebesar 5% dan waktu paroplasma nya itu 9 jam untuk yang kedua disini oksigen nya ini atau O nya berikatan dengan karbon lalu berikatan lagi dengan CH3 R plus nya tetap hidrogen dan nama obatnya itu sulfasitamid PKA nya 5,4 pengikatan proteinnya itu 9,5% dan waktu paro nya itu 7 jam dimana yang ketiga ini hampir kita katakan mirip dengan struktur benzen dimana N nya ini berikatan dengan di sudut-sudut heksagon setiap sudut heksagon ini mengikat nitrogen yaitu hanya beberapa sudut heksagon disini yang mengikat nitrogen nama obatnya itu sulfadiazin PKA nya itu 6,52% dan pengikatan proteinnya itu 37,8% waktu paro plasmanya itu 17 jam yang keempat yaitu dimana CH3 disini berikatan dengan sudut heksagon nitrogen disini dan berjejar dengan CH3 yaitu sudut nitrogen dari sudut heksagon untuk nama obatnya disini itu sulfamerazine PKA nya itu 7,1% pengikatan protein yaitu 56,8% dan waktu paro plasmanya yaitu 24 jam untuk yang kelima disini yaitu CH3 nya ini tetap mengikat dengan beberapa sudut heksagon yaitu tetap nitrogen dan mengikat lagi dengan CH3 dari sudut